Selamat datang di channel saya Musa Albana Untuk si John-si John di seluruh Indonesia yang mencari mobil bekas Silahkan follow di IG saya King Autocar Barangkali menemukan mobil impian atau yang kalian cari Nah kali ini saya akan mereview satu unit Suzuki R3 GX 2013 Seperti apa mobilnya? Simak sampai tuntas video ini Oke? Sim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk yang 2012 sama 2013 untuk eksteriornya sama Tidak ada perbedaan Tapi untuk yang 2015 GX itu yang 2015 akhir itu banyak perbedaan ya Untuk tampak depannya dia itu untuk grillnya itu melengkung dan ini masih lurus Nah pemper pempernya juga itu untuk tampak depannya dia untuk R3 yang GX 2015 akhir sudah ada perubahan Kalau untuk yang R3 yang GX 2013 ini sama 2012 masih sama ya untuk depannya ini Untuk si John subscriber saya ya untuk tampak depannya ini untuk tampak sampingnya R3 GX Nah itu ada perbedaan ya untuk kedendalini ini belajar ele-typing dari r3 chin ini list krum ya list krum Nah ini untuk talang airnya variasi juga bodinya masih mulus sekali ya list pelang-list pelangnya masih mulus sekali Nah untuk tampak sampingnya kita melihat di belakangnya untuk R3 ini ada spoiler tapi untuk R3 ini dia langsung melekat di sini ya biasanya kan timbul tapi ini dia seperti ini Nah untuk R3 ada sensor-sensor parkirnya ya ini di belakangnya sensor parkir jadi kalian kalau ada benda di belakangnya masih aman Insyaallah enggak nabrak ya kalau enggak ini enggak ngantuk R3G untuk ininya namanya bonus transformer ya gitu Nah untuk pegangannya backdoor nya pembukanya disini ini ada sedikit krum untuk mempercantik mobil itu kita akan melihat di interiornya kita akan melihat untuk interiornya R3G gini ya John Nah untuk R3G ini dilengkapi dengan audio kontrol ya untuk R3G gini dilengkapi dengan audio kontrol beda dengan R3G gini ada temperatur suhunya yang di atas itu di atas seringnya itu ya kalau untuk R3G gini tidak ada nah Dan R3G gini model yang 2015 baru itu ada Sepion Retreck nya ya ada Sepion Retreck jadi untuk yang R3G 2013 ini Itu Masih Belum ada Terkecuali dibelikan sendiri Oke Nah R3 ini dilengkapi dengan dual airbag Di klakson Sama di atasnya Ini Laci ya dashboard itu Itu ada tulisannya SRS airbag Untuk head unitnya dia Masih standar Masih o-ringnya Ini ya Gak perlu dijelasin Ini untuk volume Dan lain-lain Nah untuk R3 ini Seperti biasa Tombol blower Untuk Pengaturan AC nya dinginnya itu Sama ini Untuk pengaturan Pasti apa Ada AC yang di kaki-kaki Sama AC yang Ada di atas Ini Di atas ini ya Nah Nah ini Ini sendiri Ini Ini ada Untuk ini ya Untuk Rokok Itu Untuk nge-charge juga bisa Untuk nge-charge HP Dan ini Kabel USB nya Nah Untuk R3 ini Untuk Door trim nya itu Warnanya krem ya Nah Untuk door trim Warna krem Di bawah Untuk Di laci nya ini Juga krem Setir pun Juga krem Jadi Kelihatan Mobil nya Untuk interior nya itu Masih bersih Dan keliatan Mewah ya Untuk Harga Seratusan Sekian itu Sudah mendapatkan Mobil Nyaman Dilihat itu Untuk interior nya Nyaman Enak Dan Harganya Terjangkau Ya Untuk R3 ini Nah Untuk Yang Di atas ini Sunvester nya Kanan kiri Oh 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 Sunvester nya Kanan kiri Nah Untuk Tombol Ini ya Tombol apa Power window nya itu Yang auto Cuman di Depan kanan Dekat Driver nya itu Yang untuk Yang lainnya itu Masih manual Ini untuk Ngunci Kaca Ini untuk Lock sama Unlock Ini untuk Pengaturan Kaca nya Spion nya itu Nah Street 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 Gue Anteng ya Rekre Wah Ini Ini jok nya Udah Di cover ya Jadi biar Nggak kotor Nah 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 Dan ini Wih Ini untuk penyimpanan Minuman ya bro Wih Nah ini Enbok Kamu nyopir Samping Yayangmu Mimik Kayak Dunia Milik kita Berdua Asing nya juga dingin Oke Kita akan melihat ke Tengahnya Untuk belakangnya R3 ini Dilengkapi dengan Tiga baris ya Untuk yang depan Dan untuk yang tengah ini Dan sama Untuk yang di belakang sana Jadi mobil Ini memang Didesain Mobil keluarga Ya memang Mobil keluarga Tiga baris Maksudnya Mobil City Karena Nah Untuk R3 GX 2013 Ini udah Double Blower Nginjong Udah Double Blower Nah Jadi Untuk si John Kok Kok R3 Yang 2012 Yang GX Kok Lebih murah Ya Enggak Double Blower Bro Nah Ya sih itu tergantung Kamu ya Pengen Menyakiti Keluargamu Apa Enggak Kalau enggak Pengen Menyakiti Keluargamu Ya cari R3 GX Yang 2013 Yang Double Blower Jangan Siksa Keluarga Kecilmu Cari Cari Yang murah Cari 2020 Enggak Double Blower Ya Kepanasan John Wah Kayak gitu Aja Simple Aja Mobilnya Nah Yang belakang Enggak ada Ini Enggak ada Blowernya Lagi Yang Enggak Blower Blower Semua Jadi Mobil Kulkas John Kita Melihat Untuk Bagasinya Ya John Penyimpanan Barang Kan Mestinya Disini Kan Enggak Mungkin Kan Di Atas Atap Disitu Kan Enggak Mungkin Nah Untuk Bagasinya Juga Kecil Ya John Wah Igin Mudik Pulang Kampung Bawa Peti Bawa Buah Buan Bawa Pisang Wah Penuh Juga Ini Ya Fungsinya Untuk Ini Ini Dilipat Ya John Ini Dilipat Ini Dilipat Kok Enggak John Nah Ini Dilipat Ya Dilipat Kesana Biar Bagasinya Kalau Menyimpanan Untuk Barangnya Lebih Lebih Luas Dilipat Aja Untuk Joknya Jangan Buang John Buang Yoh Jadi Mobil City Car Lagi Ya Untuk Bagasinya Ini Nah John Kita Akan Melihat Untuk Mesinnya R3 G Gini Ya Wih John Rosi John Wih Resi Di salon John Sampai Cup-cup Nya Ini Bawa Sih Cup-cup John Mesin Ini Diresi John John Wih Wih Ini Ya Yang Wih Resi An Ini Jatuh Cinta John Dunia Milik Kita Berdua John Nah Untuk R3 Ini Dibekali Dengan CC 1400 Jadi Itu Kalau 1500 Ya Agak Boros Dikit Sebenarnya Untuk Standar Untuk 1500 Cuman Ya Dia Jadi Bekali CC 1400 Jadi Agak Irit Untuk R3 Ini Cukup Singkat Untuk Review R3 GX 2013 Ini Jadi Banyak Perbedaan Untuk Yang Tahun Tahun Sebelumnya Dan Tahun Sesudahnya Itu Jadi Tinggal Memilih budget Kalian Mana Mana Yang Cocok Untuk Dibeli Dan Mana Yang Cocok Untuk Kebuduhan Sekian Untuk Video Saya Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Tidak Bikin Dosa Oke Sip Tidak